selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya tidak membahas mengenai modifikasi motor modifikasi mobil juga tidak jadi saya sekarang sedang berada di bengkel usaha kita UK Works usaha kita works atau instagram ya namanya bengkel usaha kita jadi bengkel ini lebih yang punya itu lebih ke passion ya jadi bukan cuma sekedar menjalankan bengkel di aset lebih main passionnya jadi bengkelnya sangat terkenal banget akan tuningnya coba cek aja langsung di instagramnya bengkel usaha kita itu mobil sambil luar pulau pun ngirim mobil kesini buat men tuningnya supaya jadi lebih supaya jadi lebih maksimal lagi tenaganya ya jadi sekedar pembukaan aja usaha kita ini lebih fokus kepada tuning engine engine swap yang kayak gitu-gitu ya remap nah remap itu kerjaan utama mereka kayaknya nih ya mau bikin turbo super charge nah mereka nih kerjaannya nanti nanti saya akan coba berkeliling bengkel ini untuk memperlihatkan mobil-mobil yang sedang digarap disini beberapa karena tempatnya gak begitu besar disimpan di gudang tapi gudangnya saya gak tau di mana jadi yang ada disini aja ya oke jangan lupa di like share komen dan like share komen belum mulai jangan lupa di subscribe channel saya dekat 8000 kalau sudah kita masuk ke video utama video paling pertama yang kelihatan adalah kelihatan gitu gitu tuh hitam honda ST Low keren kita lihat langsung aja ya yuk selamat datang selamat datang di usaha kita ya atau nama kerannya UK Works ya jadi memang UK Works ini dia spesialisasinya memang tuning mobil ya mesin ya seperti contohnya saja ini saya gak tau nih ngapain nih cuman kalau ini CRV generasi pertama yang sedang bangun turbo ya ini ST Low punya temen juga ST Low ini modifnya sudah sampai engine swap ya pakai mesin seri B saya lupa B berapa B16 B16 B18 ya dan kabarnya mobil ini dijual tapi terpisah ya gak sama mesin kita lihat dulu ya fabrikasi CRV generasi pertama ini bikin turbo kita lihat gak bisa diganggu karena memang butuh konsentrasi dan ketelitian yang amat tinggi ya biar hasilnya bisa maksimal ini ST Low ini di video usaha kita yang pertama saya sempat buat itu ada juga ya di dalamannya seperti ini di kunci gak ya oh enggak kita lihat bentar ya ya seperti ini wow mobilnya harum banget udah komplit banget mobilnya keren banget jadi kalau ada yang mau beli mungkin tinggal pakai ya ya barangkali ada yang mau nawar langsung lengkap beserta enjin seri B nya kita kesini lagi ini ada Toyota Land Cruiser dan cruiser ini kalau gak salah sedang bermasalah di mesinnya juga ini lagi sedang difabrikasi juga saya gak tau bikin apa nama istilahnya dia coba aja dipantengin di apa namanya Instagram bengkel usaha kita nah mobil ini ada nih kelihatannya ini juga turbo nya disini turbo intercooler nya aduh ini juga ada monster juga disini yang saya kayaknya sedang kasih perbaikan ya cuman gak tau nih perbaikannya ngapain ya aduh kelihatan Subaru WRZ STI oke ini yang kelihatan dulu sekarang kita lihat ke belakang ya ini di belakang masih banyak lagi ada mobil-mobil mobil masuk kesini mobilnya udah pasti para penghobi semua ya udah pasti maniak mesin semua ya tidak butuh kemungkinan juga sih yang cuman ganti oli juga ada juga tapi mostly yang kesini mobilnya udah gila-gila ini juga salah satunya Suzuki Jimny ini kemarin bermasalah banget ini di bagian mesinnya tapi sekarang udah oke dia bisa jalan selamat menikmati ranger double cabin gak tau ngapain ya kayaknya buka mesinnya aku buka aku tutup ya oh mesin juga masalahnya cuman gak tau diapain ini mesinnya oke sudah sekarang kita lihat juga yang salah satu yang keren juga adalah CX 9 nih kalau salah 947 ya CX9 nih kayaknya nih ya nih lihat keren kan sebenarnya si Mazda CX ini dia mobil-mobil barda ya tapi seperti yang kelihatan sekarang ya liatin aja intercoolernya segede gaban ini pipingnya tapi jebol sini ya serem kan belum lagi lap nih wah coba bisa geleng-geleng ini mobil kenceng banyak profil tipis ya terus itu Brembo sorry ini Brembo-Brembo beneran ya bukan Brembo cuman cover-coveran ya mesin yang udah kenceng pasti diiringin dengan prani pengreman yang Ovi juga keren ada ingat ini siapa ini adalah BMW yang sering nongkrong di red car lagi sedang di kulik-kulik di kuliknya diapain jadi sedang dipasang stand alone belum selesai masih menunggu menunggu proses ya terus ada juga disini si imut Honda Life kemarin kan kenceng tuh isunya dimana itu kemarin ya jadi Honda Life mau dihidupkan kembali dengan mengambil basis dari Honda Jazz terbaru katanya begitu ini mesinnya musip so small ya so small kemarin mobilnya masalah tapi kemarin udah dites udah mau hidup Honda Life kalau yang gak tau tampilan Honda Life aslinya kayak gini oke kita lihat lagi ke dalamnya lagi ini interiornya wow imut ya mungkin orang dulu makin kecil-kecil ya jadi kita perlu yang gede-gede gitu tapi walaupun imut-imut gini lihat nih velgnya harus terap kegaya dong ya keren-keren tampilan belakangnya ini dia Honda Life wah ha ha black air ini lagi ada yang serem lagi disini ya G Wagon wah G Wagon G Wagon ini kalau gak salah main apa ya oh fabrikasi ini fabrikasi bikin BBK brake big brake big brake apa ya BBK big brake caliper kali ya ini lihat nih wow ini cakramnya baru buset mantap ini kemarin ada di fabrikasi sama usaha kita nanti lihat aja lah nanti masih ada gak ini ya di instagram coba saya cari dulu keren G Wagon G Wagon oke udah sih itu aja kalau ini rough 4 ini kayaknya masih habis biasa nih kayaknya ya oke segitu aja habis lah segitu aja nah ini mobil masih biasa lah ya service dulu oh ya usaha kita juga punya mesin dyno ya ini mesin dyno nya disini untuk setting-settingannya kalau salah ada disana lah semua nanti di layar itu ya dan mereka bisa bukan bisa sih memang kerjaan mereka adalah sering nge-remap ECU ya hasilnya pun ya buktikan sendirilah ya balik lagi coba dilihat aja langsung dari instagramnya bengkel usaha kita itu ada yang powernya naik 10% ada yang powernya naik 20% ada 30% ya bahkan ada torsinya juga begitu bisa melimpah hanya dengan remap ECU harganya pun gak mahal-mahal amat remap ya start mungkin sekitar dari 3,5 jutaan ya 4 juta tergantung eh tergantung kondisi tergantung mobilnya ya tergantung mobilnya ini banyak kali part berantakan nih kayaknya 4 EBM ini kayaknya nih gak berani kesana supaya gak berantakan lagi ini meja kerja meja kerja yang si owner biasanya beliau menghabiskan waktu berjam-jam disini buat nge-welding buat ngelas ya aduh gak contoh kayaknya gak ada gak ada sih kayaknya yaudah oke segitu aja dulu segitu aja dulu mungkin video singkat dari bengkel usaha kita nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya terima kasih sudah menonton have a nice day bye-bye sub indo by broth3rmax